hai hai all right hello ningenominya selamat datang kembali di Nobren Sabado IG Nobrensega YouTube channel kali ini kita akan bikin video untuk Zenkai rush battle ya btw ini saya live trim jadi sekalian di sini Zenkai rush battle ini untuk kalian bisa mendapatkan 300 kronokristal serta Zenkai karakter dari karakter lawas ya jadi karakter tersebut menjadi karakter yang bisa kalian pake di pvp dan kalian disuruh untuk menggunakan karakter-karakter yang ada di sini terserah ya ya kalian punya semuanya pakai aja di satu tim kalau enggak ya pakai satu duang juga oke dan karakter yang kita bisa Zenkai adalah sepersen trunks di sini kalian bisa cek dan bisa dapatkan karakter ini juga jika kalian punya gem bisa tapi tidak recommended ya dengan ini membeli ini 2000 kronokristal tapi tidak recommended dan bisa Zenkai secara gratis kalau enggak ya kalian farming aja untuk item untuk Zenkai dulu untuk karakternya nanti juga enggak masalah nanti kalau sudah bintang 7 langsung auto bisa terzenkai otomatis di sini kalian disuruh untuk menyelesaikan eh apa tower battle lah ya seperti tower battle di game-game lain dan es battle hingga tingkat tertentu atau level tertentu ini di sini kalian bisa melakukan auto hingga 25 ini dia tim saya nyatim karakter gigi semua kita akan praktekin ini dia saya bisa sampai lantai 25 Hai nanti kalau kalian enggak sampai 25 kalian bisa main secara manual yang terbaik sih manual is the best hai eh kalian bisa gunakan ini kalau enggak kalian punya satu karakter yang bisa kalian pakai ya pakai satu karakter tuang juga oke nanti ku bikinin untuk timnya seperti apa dan ini saya live stream tak lupa bikin kontennya jadi saya bikin pas live terima sekalian Hai itu karena kemungkinan besar saya tidak live stream atau tidak bikin konten untuk level and stuff pada hari selesai saya saya pindah kota coy emangnya plus ya Hai itu saya mau nyobrol sedia itulah hahaha yes dan kita disini akan pakai untuk karakter-karakter yang OP pasti saya bisa gunakan yang lain-lain sih saya sarankan kalian bisa pakai red cell salah satu yang terbaik ataupun 1718 ini tapi disini saya akan langsung pakai karakter yang paling gigi aja yaitu adalah Hai 17g tia terus untuk yang lain kalian perlu yang namanya karakter yang yang punya dead buff Hai jadi kalaupun mati it's oke biar kadro speed meningkat juga yaitu adalah future Gohan terus satu lagi adalah karakter penyedia kartu hijau Hai mana ini media satu hijau green card dan bisa gunakan banyak sih karakter penyedia kartu hijau itu banyak banget seperti Hai wis merah ataupun wis ungu juga bisa-bisa pakai Yamcha free-to-play bisa yajirobe juga bisa tapi saya lebih ke upis Hai itu yuk kita coba atau petel cukup deh Hai yang bisa jengkai juga dengan krono-krono-kristal tapi tidak saya recommended Hai tak kasih tidak saya kasih rekomendasi ya Yes jadi kita langsung aja main Hai cukup easy bisa dibilang Hai kelebaru 7 menit jangan recording baru 4 menit Hai matiin auto dan bisa mengulur kalau enggak kalian biarkan gua aja langsung mati boleh Hai yep Hai buan mati kita dapat Kudrow speed Hai keperfect oke dan disini kita punya green card counter ya jadi kalau kalian tidak punya kartu kalian bisa mundur di sini dan musuh kehilangan yang namanya Venice dan kita auto with kehilangan dengan Venice ini permak bisa berkali-kali Kak itulah yang bikin op-character ini ya apalagi lawan yang nubi tol itu pusing lawan gini entah yes very very easy ya jadi ini saya sambil live dan juga farming untuk bro Crystal dari raid juga mungkin sedikit pvp jadi jika kalian ingin main jadi jangan lupa untuk stay tune untuk live stream ya Yes kita lihat Hai empat disitu kita bisa main lagi dan bisa gunakan full merah ya paling gampang itu full merah ini sebagai contoh jika kalian tidak punya karakter merah atau recommended yang banyak bisa pakai tim ini ini walaupun satu karakter tuang yang dapet boost itu pule yes temennya pun tumpai-tumpai ya kalau ngelag ngomong ya betul ya karena saya live stream untuk live stream sebelumnya itu ngelag sekali kita kill di sini dan selesai oke oke jadi itu aja ya untuk recording saya saya akan cek juga untuk bagian yang lain yaitu adalah misi serta Hai shop ya jadi disini kalian bisa mencapai atau mendapatkan 3000 awakening power atau 3000 item untuk ini hingga level 30 ya atau floor 30 sisanya untuk 4000 kalian dari misi dan secara free-to-play kalian perlu menghabiskan waktu sebesar ya dua minggu sih karena ini daily mission sampai 14 ya 14 berarti kan 14 hari dua minggu dan yang terakhir adalah dari yang namanya shop nih Senkai Btw tinggal satu sih Senkai yang belum yaitu adalah karakter ini kalian bisa daily tapi mending kalian simpen rugi coy yang bisa lihat ini semua saya Senkai setelah free-to-play walaupun telat dua minggu tapi it's better daripada kalian habisin begitu dan bentar lagi kita akan dapat LF banner mungkin atau Ultra karena ada informasi ini kita akan dapat review and staff dan mungkin sebagian besar saya di bukan sebagian besar ya kemungkinan besar saya tidak bisa Hai eh reaction ya mungkin saya akan reaction tapi Hai pakai kualitas yang beda pakai HP mungkin aku ya kalau sempet ya internet juga ngaruh gitu tapi saya akan coba langsung balik langsung kita gaca kalau bener-bener dapat something yang gigih tunggu aja jadi tuh untuk video kali ini thank you for watching see you to the next one Hai tempataneh don't forget to like comment subscribe